Anda kembali di Nusantara Petang, pemirsa setelah memberi waktu bernegosiasi dengan sejumlah perusahaan Amerika Serikat, pemerintahan Donald Trump memblokir TikTok dari pengunduhan di mimbar-mimbar daring Amerika Serikat. Pemblokiran ini menjadi sumber ketegangan terbaru dengan Tiongkok di tengah pemulihan ekonomi Amerika Serikat dan menjelang Pilpres November. TikTok, aplikasi milik perusahaan Tiongkok, ByteDance, kembali menjadi sumber ketegangan dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok. Pematasan lebih ketat lagi berlaku bagi WeChat, yang selama ini diandalkan komunitas Tiongkok di Amerika untuk berkomunikasi termasuk dengan keluarga di Tiongkok serta untuk jual beli. Ketegangan dagang Amerika Serikat AS Tiongkok kembali mengemuka di saat perekonomian Amerika terus berupaya bangkit kembali dari hantaman COVID. Ketegangan dagang Amerika Serikat Ketegangan dagang Amerika Serikat AS Tiongkok mengadakan pertemuan rutinnya pada 15 hingga 16 September. Dan ini merupakan pertemuan terakhir Bank Sentral sebelum berlangsungnya Pilpres AS pada 3 November. Dalam pertemuan tersebut, Kepala The Fed Jerome Powell menekankan kembali target Bank Sentral untuk mencapai laju inflasi rata-rata 2% dan juga lapangan kerja maksimum atau maximum employment menekan sebisa mungkin angka pengangguran. Seluruh anggota Komite Pasar Bebas Federal perumus kebijakan The Fed tak melihat target ini tercapai dalam waktu dekat sehingga menekan perdagangan di Wall Street. Investors were looking for some confirmation and a little bit of clarity, and I think we got some of that. We got some dates a little bit more clear. The takeaway seems to be that the Fed is saying it expects rates to stay near zero through the end of 2023, so three full years from now. You can count on the market going in the green direction if there is good news about a pending vaccine. And the fact that I think it was Pfizer said they're going to increase the number of participants in their trial that bodes well for a good vaccine. And AstraZeneca, it looks like they are also re-engaging with their trials. So again, that looks like we have good virus news and that makes us have good investment news. Laju inflasi saat ini mencapai 1,3 persen. Data inflasi selanjutnya akan diumumkan Departemen Tenaga Kerja AS pada 13 Oktober. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA, 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 VO